Hai Assalamualaikum Hai guys terima kasih sudah ngeklik video ini di video kali ini aku mau buat tutorial makeup lebaran dirumah aja seperti yang temen-temen tahu sekarang lebaran tahun ini lebaran yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya jadi aku putusin untuk buat tutorial makeup dirumah aja bu dirumah aja bukan berarti kita harus terlihat kusut terus enggak bersemangat so gimana tutorialnya stay tuned terus di YouTube channel ini stay with me let's move on to video temen-temen karena lebaran kita di rumah aja jadi aku makeupnya kali ini enggak yang heboh banget gitu agar kita kalau misalkan post di Instagram post di WA story itu enggak kelihatan kucel kusut gitu kan apalagi kalau yang jomblo siapa tahu kalau misalkan habis makeup terus ada yang naksil ya kan kita mulai makeupnya dari tadi ngoceh mulu ya jadi disini aku pakai pixi ini dia kusen jadi kita biar enggak terlalu heboh biar enggak terlalu rame kita pakainya kusen kusen aja kusen fixi udah mau habis kayaknya tap tap dan kita tutup ini apa namanya di sini nih lingkaran bawah mata karena semenjak lockdown hidup kita dan tidur kita tak teratur jadi ini di bawah mata ini terlihat cekung dan ya temen-temen bisa lihat ya perbedaannya sebelum lockdown dan setelah lockdown aku udah selesai pakai kusenya tadi kayak gini dia udah terlihat sangat berbeda sekarang kita ke setiap selanjutnya kita mau pakai eye shadow sini aku ada eye shadow latin eyeshadow aku oh my god udah saking legendnya jadi aku mau pakai warna pink biar terlihat seger gitu kayak kita tuh cewek-cewek yang walaupun lockdown tapi kehidupan nggak berubah gitu tetap tidur cepat terus bangun pagi walaupun sebenarnya sehari-harinya enggak tidur telat karena kita nonton drama korea terus bangunnya kesehangan oh my god jadi temen-temen kita udah selesai pakai eyeshadow nyata ya sudah enggak terusah terlalu lebay nggak usah ter nggak usah di smokey eyes atau segala macam karena kita cuma mau di rumah aja jadi biar terlihat seger aja jadi temen-temen step selanjutnya aku mau pakein eyeliner di sini akhirnya aku pakai Kenya dari brandnya silky girl kita juga mau pakenya tipis-tipis aja kayak cewek korea gitu so temen-temen di tahap selanjutnya aku mau pakai maskara di bawah di bawah dulu karena kalau kita pakai maskara datsu dulu itu akan menjadikan maskara kita berantakan kemana-mana jadi kuncinya di bawah dulu ini aku belajar dari Richard Goddard aku juga baru tahu setelah bulu mata bawah untuk maskaranya sekarang kita beralih ke maskara bulu mata atas karena setelah bulu mata bawah sekarang kita lari ke bulu mata atas aku mau jepit dulu bulu matanya kayak gini cara jepit bulu mata maskeranya aku pakai dari brandnya oriflame jadi temen-temen aku udah selesai pakai maskaranya sekarang aku mau beralih ke alis cuman di bagian alis ini aku mau skip aku nggak mau buat tutorialnya di sini yang jelas aku pakai alisnya Viva teman-teman kalau mau tahu gimana caranya buat alis untuk bisa cek link di sini sini atau klik link di bawah karena aku minggu lalu aku buat tutorial khusus untuk gimana caranya buat alis oke sekarang kita mau pakai blush on disini aku pakai blush on dari brandnya ya kalian pasti tahu ini adalah satu-satunya blush on yang aku punya sejauh ini ya Tris oke sekarang kita pakai blush on yang disini biar terlihat manis sedikit manis nggak usah pakai kontur kali ini kita nggak pakai kontur karena kalau pakai kontur tuh terlihat kayak nyat banget gitu karena sekarang kita cuman pakai blush on aja biar biar terlihat manis-manis gimana gitu so teman-teman kita almost dan jadi sekarang aku mau pakai lipstick ini adalah lipstick ter-legend dan tetapnya lipstick perbasari yang aku punya ini lipsticknya aku cuman pakai satu tapi aku mau coba ngeombre lipstick ini dengan lipstick lain ini dia aku enggak tahu ini bisa bekerja apa enggak jadi mari kita coba oke oke teman-teman ini belum selesai sekarang kita mau tambahin belek artis belek artis lagi sekarang kita mau tambahin sini di bawah mata juga karena aku nggak punya eyeliner warna putih jadi kita pakenya highlighter biar terlihat lebih seger entuhan terakhir kita mau pakai mau pakaiin highlighter biar terlihat agak glowing gitu tapi nggak terlalu banyak cuman sedikit aja disini biar kalau kita foto itu bercahaya gitu foto lihat kan cahayanya kita taruh sedikit disini kita taruh sedikit disini ya sedikit sedikit aja jangan terlalu banyak kemudian sekarang kita mau taruh disini di bawah mata sini pokoknya jari kelengkeng biar nggak terlalu banyak dan nggak terlalu heboh kecil banget ya jari aku yaudah kita pakai jari ini aja selanjutnya kita pakai disini kita pakai tangan aja biar terlihat natural gimana gitu oke ini ya teman-teman hasil look kita hari ini gimana teman-teman suka looknya semoga makeup kali ini bisa menjadi inspirasi teman-teman di rumah aja tapi tetap terlihat seger di rumah aja tapi terlihat semangat karena kita walaupun di rumah aja kita tetap merayakan idul titri buat instastory oh my god oke teman-teman terima kasih banyak yang udah nonton video kali ini semoga teman-teman suka dengan look yang aku buat ini dan semoga teman-teman bisa ngikutin juga di rumah tetap jaga kesehatan tetap di rumah aja nggak usah ke mcdonald atau segala macem udah di rumah aja nggak apa-apa kita apa namun fitrinya video call atau apa ya apa aja deh yang penting di rumah aja happy gitu kan ya kalau teman-teman nyari pasmina tutorial pasmina teman-teman tinggal klik link di bawah atau teman-teman bisa klik link di atas karena aku udah pernah buat tutorial hijab pasmina sebelumnya oke teman-teman minah adin valfaizin terima kasih sudah nonton video ini jangan lupa like video ini komen di bawah subscribe dan aktifkan loncengnya karena aku akan ada video baru setiap minggunya terima kasih teman-teman bye bye